What you say Oh that you only meant well What 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 Okay guys Selamat datang kembali di video gue Dan kali ini gue bakal mainin One Piece atau Justrom lagi ya teman Alright, alright, alright Ya teman-teman, jadi di video kali ini ya udah lama banget gue gak gameplay Semenjak video kemarin tuh yang kalau gue kolaborasi atau mabar bareng Ibrahim Adila ya Ya udah beberapa bulan yang lalu kalau gue gak salah dan Beberapa minggu yang lalu ya gue lupa pokoknya itu beberapa video ya Karena kan kemarin tuh gue ngebahas-ngebahas tentang anniversary dan ini juga gue bakal Kemarin tuh ngebahas sesuatu yang bakal ada update gitu ya update besar Yang bakal terjadi di bulan Juni nanti Jadi ya kali ini gue bakal apa teman-teman ya Ya kemarin tuh ada event baru ya Event yang baru itu ada eventnya Marko dan juga Diamond Jouzou ya Diamond Jouzou ya itu di atas Seperti yang kalian lihat, jadi kemarin gue gak sampai review teman-teman Ya kali ini gue bakal review dan juga kebetulan ada Event barunya yaitu adalah event atau questnya Hell Nami ya quest Hell Nami Yang ah itu teman-teman ya quest Hell Nami Yang ada di atas itu Dan iya mungkin gue gak bakal review dia karena tadi gue lihat Special Attack dia itu udah gue udah semua gitu ya Dan gue jamin kalian udah udah tau semua untuk Special Attack dia Jadi gue bakal review untuk Marko dan juga si Jouzou teman-teman Oke jadi pada waktu ya Kita gak usah bahas-bahas lagi Semoga kita ke teater teman-teman Oke teman-teman jadi kita udah di eventnya Temannya udah di eventnya Marko dan juga si Jouzou ya Diamond Jouzou ya Pusiko Marko dan juga Diamond Jouz Jadi teman-teman alasan gue kenapa gak mau review Skillnya Special Attack nya Nami ya Gue dari tadi ngomong skill aja sih Ya alasan kenapa gue gak mau review Special Attack dari Nami Karena kan ya lo tau lah teman-teman ya Nami tuh kayak gimana gitu ya Kostumnya atau pakaiannya itu kan kayak gimana gitu ya Lagi nih kalian belum romadu teman-teman Gue gak mau keiman itu iman gue ya Iman gue yang sangat tipis ini terkotori oleh Nami itu ya Jadi gimana gitu ya Gak dilihat ya gimana gitu ya Dilihat ya gimana gitu Gari Oke jadi disini Gue melihat teman-teman ya Gue udah lihat juga ya Sebenernya gue udah lihat juga Special Attack dari kedua karakter ini Dan kalau untuk Marko Gue kurang tertarik teman-teman Itulah kenapa gue gak beli ya Gue gak kaca Ini Special Attack dari mereka ini Dan juga untuk si Jouzou Gue juga kurang tertarik Jadi gue males aja sih Jadi disini menariknya adalah Ini teman-teman ya Skillnya si Marko ada yang baru nih Ya itu skill dia ya Baru dan cuma si Marko doang Kalau si Jouzou kok gak tahu Oke jadi disini nih Special Attacknya Marko itu Sejenis ini teman-teman ya Enggak Apa sih Enggak seperti Jouzou ya Apa attack gitu ya Ya pukulan gitu Bogem gitu Jadi disini Special Attack si Marko ini Tipenya adalah tipe Bukan special juga Tipenya adalah tipe healer teman-teman Seperti chopper gitu Menyembuh Jadi kan kurang menarik gitu ya Jadi mari aja kita review teman-teman Ya bagi kalian udah tahu Ya 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 udah gitu Jadi ini gue bakal review Oke langsung aja kita review Oke Ya ini dia teman-teman special attack dari Marko ya Fusiko Marko Ya ya kita doang teman-teman Jadi dia menyembuhkan Sama-sama seperti ini sih Karakter support kalau gak salah ya Yaitu kan kekuatan tipe nya itu Pada umumnya itu healer gitu ya Menyembuh gitu Jadi gitu doang sih gak menyerang Jadi untuk event kali ini ya Untuk special attack kali ini Gue gue tertarik dari Marko teman-teman Jadi gak gue beli gitu ya Oke selanjutnya Mari kita ke Jojo teman-teman Oke langsung kita review Alright Ya lakukan Jojo Oke Dia menjadi diamond Dan kemudian Bam Oke lumayan menarik sih Tapi ya tetap aja gue gak tertarik Ya jadi gue menunggu teman-teman Menunggu event atau quest-quest yang lebih keren gitu ya Jadi gue bakal menghabiskan 400 rainbow koin gue Atau mungkin gue bakal target ini teman-teman Target gue itu 500 rainbow koin ya Ya jadi Mereka ini kan Dari quest mereka ini Menguntungkan banget gitu ya Jadi setiap quest itu 3 diamond ya 3 rainbow koin maksud gue Jadi kan Lumayan gitu gue bisa menabung Dan juga Ya mudah-mudahan ada quest-quest yang menyediakan rainbow koin lagi teman-teman Jadi gue bisa mencapai 500 rainbow koin teman-teman ya Ini sekarang 486 Jadi butuh beberapa lagi Untuk sampai ke 500 Oke teman-teman Jadi untuk review-nya udah selesai ya Untuk skill-nya Gue gak banget teman-teman ya Gak mau berbawang-bawang waktu sih Tapi ya coba kita lihat juga lah Bagus kita lihat juga teman-teman ya Karena ini pun Yang baru Ya Oke Mantap lah The best untuk Marco ya Hehehe Sub indo by Boring Minute Later Mohon bersabar, ini uji ya Later Ah, bodo amat Sampai jumpa